JINAN TV Filosof seperti Aristoteles atau seperti Sokrat Aflatun juga Mereka Sampai kepada sebuah conclusion Sebuah natijah Sebuah hasil Seperti Sokrat contohnya Sampai pada hasil bahwasannya Tuhan itu Maha Esa Tuhan itu hanya satu Akan tetapi Walaupun hasilnya sama seperti hasilnya orang Islam Mereka tidak dikatakan sebagai Mutakalimin Akan tetapi mereka dikatakan sebagai Filosof Kenapa? Karena perbedaan antara Filosof dan Mutakalimin adalah Ada di dalam metode dalam pengambilan hukum tersebut Ketika metode pengambilan hukum itu Didasarkan dengan kitab wa sunnah Dengan Ketika itu dia dikatakan Mutakalimin Jadi Mutakalimin adalah Seseorang ulama yang mengambil Dan melihat hukum Menggunakan Sebuah dasar agama Sebuah dasar agama Yang tidak boleh Yang tidak boleh dia melewati dasar itu Sepertinya Allah SWT mengatakan Dan memberi bocoran sebuah kebenaran Kayaknya Allah itu mengatakan Lihatlah Kalau apa yang Anda lihat Bertentangan Dengan apa yang sudah saya katakan Maka ketahui lah Hasil dari apa yang Anda pikirkan Itu salah Beda dengan Filosof Filosof berpikir tanpa adanya dasar Berpikir secara bebas Jadi Filosof Atau Filosofat lebih umum daripada ilmu kalam Karena ilmu kalam Dia melihat Dengan dasar tertentu Dan Filosof melihat tanpa adanya dasar Ketika kita mengatakan bahwasannya Filosof lebih umum daripada ilmu kalam Maka bisa kita katakan Kadangkala Hasil Apa yang di Berikan Dan dicapai oleh Filosof Kadang Sama dengan hasil Yang sudah di Sudah dicapai oleh Mutakalimin Dan Perbedaan manhaj itu disini Sangat-sangat signifikan Saya selalu pernah bertemu Dengan seseorang Filosof dari Iran Dan berdiskusi dengan saya Mereka mempunyai sebuah manhaj Yang sangat berbeda dengan kita Kita Mutakalimin Dan ahli Islam Aswajah 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 Ketika kita melihat sebuah pemikiran Dan pemikiran kita berbeda Dengan Al-Quran atau Sunnah Yang mutawatir Dengan catatan Mutawatir Maka Langsung kita mengatakan bahwasannya Ketika pikiran kita berbeda Dan Apa namanya Bertentangan dengan Al-Quran Ketika Seperti Allah itu mengatakan pada kita Ketahuilah Apa yang Anda pikirkan salah Maka ulangilah pikiran Anda dari awal Ulangilah Pembahasan kalian dari awal Sampai pembahasan kalian Dan dari kalian sepakat dengan Al-Quran Akan tetapi filosof Ketika melihat Apa yang Dia bahas Apa yang dia capek Bertentangan dengan Al-Quran Menggunakan Beberapa cara Untuk mentakwilkan Al-Quran Sampai sepakat dengan Sampai sepakat dengan apa yang dia capai Lihat Orang Islam menggunakan Al-Quran Dan kita Kesunnah Dan Toruriya Tuddin Sebagai Pondasi Dan Apa namanya Dasar pemikirannya Jika ada pemikirannya Bertentangan Maka kita Mentakwilkan Pemikiran kita Sampai sepakat dengan Pondasi itu Akan tetapi Filosof ketika melihat Ada yang berbeda Antara Al-Quran Dan Pemikirannya Mereka berusaha Untuk mentakwilkan Al-Quran Sampai sepakat dengan Pemikiran mereka Begitulah yang dinamakan Al-Filosoful Ilahi Seperti Ibn Sina Dan Ibn Rusut Mengatakan Bahwasannya Al-Quran Wajib Dita'wilkan Ketika Bertentangan Dengan Kawaid Asasiyah Vivanil Falsafah Karena itu Mentakwilkan Apa yang namanya Malaika Dengan pukul Mentakwilkan Dengan hal-hal Yang lain Sampai sepakat Dengan ukulul asyrah Atau aflak Seperti yang dikatakan Dalam teori Aristoteles Walaupun Saya ulangi lagi Walaupun Hasil Dari Filosof Itu sama Dengan hasil Islam Tidak dikatakan Filosof itu Mutakalim Karena Yang membedakan Antara Filosof Dan Mutakalim Adalah metode Sampai kepada hasil Bukan hasil itu sendiri Karena hasil Tanpa adanya metode Adalah omong kosong Walaupun Wala Tidak dikatakan